Kabar duka, innalilahi wainailaihi rojiun, allahu makfirlaha, warhamha, wa'afihi, wa'fuanha, semuanya akan indah pada waktunya, jadi tetaplah kuat atas kepergiannya. Dia pasti akan sedih jika melihat kamu terus-menerus menangis. Setiap makhluk hidup pasti akan mati atau meninggal dunia, begitu juga manusia yang nantinya akan meninggalkan dunia. Kematian jelas tak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Saat keluarga, kerabat atau teman meninggal dunia, tentu rasanya menyedihkan. Kematian adalah suatu hal yang tentu saja akan dialami setiap makhluk hidup di dunia ini. Sesungguhnya Allah SWT memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan. Semoga engkau diberikan kesabaran dan ketabahan atas kepergian almarhum. Innalilahi wainailaihi rojiun. Kabar duka datang dari komedian Narji, ibu mertuanya, Haji Minten baru saja meninggal dunia. Kabar ini datang saat Narji mengunggah foto karangan bunga dari beberapa orang. Isinya, ungkapan duka atas wafatnya ibu dari sang istri, Widiyanti. Terima kasih atas ucapan dan doa untuk almarhumah mertua saya Haji Minten binti Tariono. Tulis Narji di Instagram, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Lewat postingan itu pula, Narji juga berharap doa dari orang-orang akan kembali baik pada mereka. Semoga semua kebaikan mendapatkan balasan dari Allah. Amin, kata mantan personel Cagur ini. Melalui keterangan dari pihak Narji yang diwakili putri, mertua sang komedian meninggal pada Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Ada riwayat penyakit diabetes, tapi pada saat kemarin kondisinya sehat, kata putri saat dihubungi tim suara.com. Putri juga mengatakan, kadar gula ibu mertua Narji pun dalam keadaan stabil. Karenanya ia tidak mendapat perawatan di rumah sakit. Meninggalnya tiba-tiba saja dan kebetulan semua memang sedang berkumpul di Jakarta, ungkapnya. Sementara itu, sejumlah warganet yang melihat postingan Narji turut menuliskan belasungkawa. Mereka juga mendoakan untuk almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan, agar mendapat kekuatan juga ketabahan.